Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Simas Media Sedara-sedara semuanya Sebelum memulai video yang satu ini Mari kita sempatkan untuk sama-sama mengecapkan rasa syukur kita Dengan ucapan Terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya Yang sudah mendukung channel kami Dengan menonton video-video kami Dan mengklik video yang satu ini Kali ini saya akan mengajak Anda Untuk melihat sebuah unit favorit Apalagi kalau bukan Toyota Innova Kali ini adalah Toyota Innova tipe G Dengan tipe G Luxury Tahun 2008 Dengan warna hitam Transmisi otomatik Langsung aja deh Kita lihat kondisi fisiknya seperti apa Kalau mau terlebih lanjut Bisa simak terus video yang satu ini Oke kita mulai cek kondisi fisik mobil Mulai dari bagian bodi-bodinya Nah Innova dengan tipe G Tahun 2008 Yang disini kondisinya Masih terawat dengan baik Terdapat 2 headlamp Pada sisi fisiknya Yang mana untuk headlamp disini sudah diberi aksesoris berupa Garnish chrome Dan untuk grill simpelnya disini kondisinya masih terawat Cleanser ikannya masih normal untuk lampu-lampunya termasuk pada lampu bagian bawah Foclamp Lalu untuk front bumper Kondisinya juga masih utuh Kemudian Ke sisi mobil Nah disini untuk ban kondisinya masih tebal Jadi siap untuk langsung digunakan Nah kemudian disini juga sudah dihiasi dengan garnish chrome pada bagian spion Maupun pada handle Ataupun juga pada bagian listnya Dan untuk bodi bagian samping Tergolong masih utuh Kemudian lampu belakang Disini kondisinya juga tidak ada pecah Fungsionalitasnya masih sangat baik Dan untuk bumper belakang Disini kondisinya masih utuh Terdapat kamera mundur Yang masih berfungsi dengan normal Keseluruhan bagian eksterior mobil Disini kondisinya siap pakai Oke kita lanjut cek bagian interior mobil Langsung aja mulai dari baris pertama bagian dashboard Disini kondisinya rapi Terawat Hampir kelihatan tidak ada bekas goresan Dan karena ini yang tipe G Luxury Dihiasi juga dengan wood panel Pada sisi mobil Dan juga pada bagian dashboardnya Yaitu di bagian head unitnya Nah disini terdapat dua panel AC Kemudian kondisinya juga normal Pengaturan AC masih normal juga Dan untuk sistem hiburannya Disini sudah diganti dengan Layar yang untuk besarnya sekitar 4,5 inci Nah disini udah yang berbasis android Sehingga lebih menyenangkan Dan mobilnya dilengkapi dengan kamera mundur Sehingga nanti kamera mundurnya aktif disini Dan masih berfungsi dengan normal Kemudian untuk setir Nah disini kondisi setirnya masih nyaman untuk digunakan Dan dilengkapi dengan sarung setir Lalu pada bagian jog Nah disini sudah dilapisi dengan sarung jog Dan jog kondisinya busanya masih empuk Tidak ada sobek Terawat Dan untuk baris kedua Kondisi jognya juga terawat Karena ini yang tipe G Luxury Pada baris keduanya ini mengadopsi Captain Seed Dengan armrest di sisi-sisi jog Kemudian pada bagian langit-langit Kondisinya bersih AC double blower Kondisi AC dingin Disini terdapat monitor yang terintegrate Dengan layar di bagian dashboard Masih normal fungsinya Oke Kemudian juga mobil ini Masih dilengkapi dengan buku-bukunya Dan ya sebagai tambahan terdapat Kotak P3K juga disini Oke kita sekarang ke bagian mesin Disini mesin dalam keadaan menyala Dengan suara mesin normal Untuk mesin dibekali dengan kapasitas Yang sebesar 2000 cc Disalurkan melalui transisi otomatiknya Dengan teknologi QVTi dari Toyota Lalu untuk mesin disini dalam keadaan terawat Tidak beraturan mesin Tidak ada oli voucher juga Dan bebas dari Insiden rendaman banjir Lalu kita akan cek ke bagian kerangka-kerangka Di bagian ruang besi ini Disini kondisinya lempang Kemudian ke bagian langit-langit Dan disini juga kan disini masih lempang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!